Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke bab yang berikutnya, bab 13 sistem persamaan Ternyata yang bab 11 sistem pertaksamaan itu sampai hampir 1 jam, jam 4.50 sekian menit ya Kelamaan itu harusnya video-video ini hanya menampilkan kunci jawaban beserta kulu-kulu saja Oke, untuk sistem persamaan, kakak gak akan banyak menjelasin teori Silahkan gunakan video ini untuk berlatih, karena lebih banyak ke latihan berhitung saja Kalau konsep paling tentang ini saja, yang mungkin agak-agak suka lupa Kalau persamaan garis atau persamaan linier, ada dua buah nih Ax tambah By sama dengan C Sama Px tambah Ky sama dengan R Ini kemungkinannya ada tiga Kemungkinan paling mainstream atau kemungkinan paling sering adalah Dia mempunyai satu titik potong Tinggal dieliminasi saja cara nyari koordinat titik potongnya Bahasa lainnya mempunyai satu solusi Kemungkinan apa lagi? Mempunyai nol solusi bisa Kok mempunyai nol solusi? Karena kalau dibikin gambar, yang satu begini, yang satu begini Alias sejajar Kan gak punya titik potong, berarti nol solusi Cirinya apa nol solusi? Sejajar, kalau sejajar berarti apa? Sejajar berarti A per B sama dengan P per K Atau A per B sama dengan P per K Ini untuk yang kedua ya, gak muat disini nulisnya Kalau untuk yang pertama apa? A per B gak sama dengan P per K Jadi A per B dengan P per K gak sama, tidak sejajar Berarti berpotongan Kalau A per B sama P per K sama, berarti sejajar Berarti gak punya titik potong Tapi harus gak boleh sama dengan C per R Jadi A per B misalnya 3X tambah 7Y sama dengan 5 Kemudian 6X tambah 14Y sama dengan 11 Nah ini berarti gak punya titik potong Karena 3 per 6 sama dengan 7 per 14 Tapi kalau ini 10 Jadi A per B sama dengan B per K Sama dengan C per R Misalnya ini 10 nih 3 per 6, 7 per 14, 5 per 10 Sama semua Ini mempunyai tak hingga solusi Atau banyak solusi Karena apa? Karena kedua garis tersebut Sesungguhnya berimpit Alias 2 garis berimpit jadi 1 Berarti titik potongnya Jadi semua titik yang melalui garis itu Jadi ini banyak solusi 0 solusi, 1 solusi Ya, kakak ulangi 1 solusi, 0 solusi, banyak solusi Gitu ya Selain itu tinggal eliminasi aja Kalau punya 1 solusi Oke Oke Silahkan latihan soalnya Pertama-tama adalah Ini sih bukan matematika Tapi bahasa ya Silahkan dibikin P adalah banyaknya siswa S Eh P banyak permen Di ini ya Di belah kalimatnya Nah ini Di belah disini Jadi Mulai dari sini sampai sini Jadi satu persamaan Yang mulai dari sini Sampai sini Satu persamaan Nah yang ini persamaan lain Mulai dari sini sampai sini Tetapi bila Kalimat 1 segini Segini Kalimat kedua Mulai dari sini Oke Bisa lah ya Nomor 2 Coba Persamaan alim Perlindungan bunga 2,3 juta Dari 20 juta Berarti Ya dimisalin dulu aja X itu apa Y itu apa X itu misalnya Uang yang disimpan di bank A Uang yang disimpan di bank B Berarti 12 persatus Kali uang yang disimpan di bank A Ditambah 10 persatus Dari uang yang disimpan di bank B Sama dengan 2,3 juta Dan seterusnya Nah bila Nah bahasa Indonesia Nanti ini Dirapihin terus Dieliminasi Sudah Nomor 3 Seluruh usaha Dengan modal 10 juta Menghasilkan barang P dan Ki Masing-masing Memberi keuntungan 15 Dan kerugian 8 Nah Sebelumnya gini Ini nolnya Kita coret 4 biji 1,2,3,4 Jadi ini cuman berapa nih 1 Ini seribu aja Jadi modalnya seribu ya Jadi kita Denominasi aja ya Bisa? Jadi 58 ini apa? Total Keuntungan Total keuntungan itu kan ada yang untung Ada yang rugi Untung 15 persen Dari P itu Maksudnya Apa Modal barang P Rugi 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 min Sama dengan 58 Terus Jika kedua jenis barang tersebut Maksudnya mendapatkan keuntungan 58 Modal barang P berapa? Modal 10 ribu Eh seribu Berarti P tambah Ki Sama dengan Seribu Gitu ya Kenapa nih? Ya P itu adalah modal yang dibutuhin untuk membeli barang P Ki Botal yang dibutuhin untuk membeli barang Ki Sebenarnya soal ini sampai bikin kayak gininya nih udah soal ya Kaka udah bantuin banget Karena eliminasinya gampang Yang susah membaca dari bahasa Indonesia menjadi bahasa matematiknya Ini harga mangga Y per kilogramnya Harga jeruk Z per kilogramnya X tambah 2 Y tambah 3 Z dan seterusnya Bikin persamaannya Lalu Eliminasi Perhatikan se-efektif mungkin Yang tidak ditanya Jangan dikerjakan Kecuali memang itu batu loncatan yang harus Jadi Misalnya yang ditanya apa Ingin menambah Dibaca aja ya Nomor 5 Udah bukan soal cerita lagi Ya Mudah Dua persamaan Yang lengkap IC-nya bisa dapet Setelah IC-nya udah dapet Masuk sini Ini persamaan dalam bentuk AB-AB-an Ini juga dalam bentuk AB-AB-an Ini apa ini Eliminasi dapet A sama B Sudah ya Ini Kalau pecahannya mengganggu Kali 6 aja yang ini Kali 6 aja yang ini Ini rapihin Eliminasi Pertanyaannya X kurang Y X tambah Y Sebenarnya cuma hubungan itu ya Bisa Udah Bisa Nomor 7 Mempunyai Nah ini udah mulai Agak Soal yang Sedikit Ngarang-ngarang ke TPS ini ya Soal yang Sipatnya agak strategi Karena Ngomonginnya hanya bilangan bulat Ada dua garis Yang satu Masih tersembunyi Koefisien X-nya Dengan huruf M Sedangkan yang setelah lagi udah jelas 4X kurang 3Y Sama dengan 0 Mempunyai Titik potongnya Bulat Koma bulat X-nya bulat Y-nya Maka nilai M Pangkat 3 Sama dengan Berapa Berarti coba Urai berbalik Kemungkinan aja Andai M-nya itu memang angka Kemudian disuruh cari titik potongan Kita eliminasi Yaudah eliminasi aja Koefisien Y-nya kan udah sama Ini Bagi yang pengen clue ya Yang pengen coba sendiri tanpa clue Langsung dipaus Dan langsung kerjakan Sebelum kakak berkomentar Tentang soal ini ya Ini kalau ditambah 3Y-nya habis Berarti M ditambah 4X gitu ya Sama dengan 21 X-nya sama dengan 21 per M ditambah 4 Padahal dari sini Y itu adalah Berapa X Pindah 4 per 3X ya Berarti Y harus 4 per 3 Kali 21 Per M Plus 4 Jadi 28 Per M tambah 4 Nah berarti Mereka harus bulat Kalau bulat M tambah 4 ini Harus faktor dari 21 Atau faktor dari 28 Kan 21 per faktor dari 21 Hasilnya bulat Kalau M tambah 4 bukan faktor dari 21 Hasilnya gak bulat 21 per 5 gak bulat Berarti Untuk ini Faktor dari 21 kan ada Satu Tiga Dua Itu ya Yang ini juga Tapi ini Satu Dua Empat Tujuh juga 14 Dua Dua Lapan Nah Irisannya Karena kan pengen X nya bulat Y nya bulat Ini sih udah kejawab Udah kejawab banget Bukan dulu lagi Silahkan Nomor 8 Tiga variable Eliminasi juga Cuma eliminasinya sedikit lebih seru Kalau tiga variable Kerjakan Hilang Ini dulu pilih Saya mau hilangin apa Mau hilangin Z Berarti yang 1 sama yang 3 dulu Nanti kan Z nya hilang tuh Setelah Z nya hilang Dapet Misalnya 1 sama 3 Dua sama 1 Ntar Pokoknya hilanginnya salah satu dulu Atau gak usah dikomentarin lah Ini sih udah pasti bisa Eliminasi aja biasa Dan disuruh cari tiga-tiganya kok Nomor 9 Ini yang bikin dia nak di mata adalah Nulisnya kan ke kanan Coba pindahin ini Ternyata masih Masalah ada huruf A Ini masalah ada huruf B Ini lengkap Ini juga lengkap Ini lengkap banget Berarti Ini sih soalnya sebenarnya Ibaratnya kuncinya dikasihnya belakangan ya Setelah Z nya 3 Jadi ini sama ini X tambah Y Sama dengan 3 Ini sama ini 3X tambah 6Y Kurang 15 Sama dengan 0 Ini dapat X sama Y Dapat X sama Y Ini bisa dibikin X, Y, Z Dapat X, Y, Z Z juga ada 3 Berarti X, Y, Z datang semua Berarti dari sini bisa ketahuan A nya Bisa ketahuan B nya Beres Pedek Kalau bisa Enggak usah dengerin cluenya Orang gampang kok ya Nomor 10 Nomor 10 Katanya Ada persamaan Yang berbentuk gitu A plus 2 X Ditambah B Y Sama dengan 0 B plus 2 X Ditambah A Y Sama dengan 0 Dengan A Enggak sama dengan B Agar Penyelesaian sistem di atas Tidak hanya untuk 0,0 Jadi Ini Kan sama-sama 0 Kalau sama-sama 0 Berarti Melalui 0,0 Garis AX tambah BY Sama dengan 0 Itu harus melalui 0,0 Nah 2 garis Yang melalui 0,0 Itu titik potongnya di 0,0 Enggak ada tempat lain Enggak mungkin di 2 titik Tapi Lebih dari 1 titik Bisa gak? Bisa Yaitu Kalau dia berhimpit Berarti ini Bahasanya disembunyikan Padahal Soal mau ngasih tau Nomor 10 ini Bahwa Garis 1 Dan garis 2 ini Berhimpit Kalau berhimpit Gimana? Ya ini kan udah sama Ya tinggal Ini harus Disamain aja Sejajar Ya Oke Berarti Ini per ini Sama dengan Ini per ini Kali silang Blah-blah-blah Dapat Oke Kerjakan Nomor 11 Yang 1 linear Yang 1 kuadrat Tinggal ini Kerjakan dulu tanpa clue Dipaus videonya Kakak Apus dulu Ya Dipaus Kerjakan tanpa clue Untuk yang membutuhkan clue Silahkan dengerin Ini masuk sini Nanti bikin 0 sama dengan Sebuah Bentuk kuadrat Ya Jadi X tambah B nya Pindah ke kanan Nanti Mempunyai penyelesaian itu Batasnya apa? D nya lebih besar Sama dengan 0 Ya Udah Waktu Bahas Fungsi kuadrat Persamaan kuadratnya Oh Bab 3 Udah lama Dibuka lagi aja videonya Lanjut lagi Udah Jawabannya Sekarang nomor 13 Wah Ini gimana nih Gak linear Ya Tapi ini Bisa kita bikin Jadi Silahkan yang mau ngerjakan Dipaus videonya Sebelum kakak Komen soal ini Dan core-core Udah ya Sekarang untuk yang butuh clue Ini anggapnya 5P Dikurang 6K Sama dengan 9 2P kurang 3K Sama dengan 3 Ini dieliminasi Dapet P Dapet K Bukan Nah Sebenarnya Siapa itu P? Seper X-1 Ini P Siapa itu K? Seper Y plus 4 Nanti kan X-1 Dapet X nya dapet Y plus 4 dapet Y nya dapet Dapet deh Oke 13 Ini harusnya Pakai poin ya Yang bisa dapet jawaban Tanpa clue Poinnya berapa Yang bisa dapet jawaban Tapi dengerin clue dulu Poinnya kecilan Gitu dong Biar fair Ini Bukan eliminasi Ini substitusi Karena ada satu Y nya di bawah ya Silahkan kerjakan Kakak gak kasih clue sama sekali deh Biar ideal ya Paling clue nya Ini Semua pasti kepikir ya Gak ada yang gak kepikir Ini diubah jadi ini Biar gampang ya Ini per 3 per 3 ya Biar Bikin panik aja Padahal ini aja ya Atau Y sama dengan X kurang 3 Ini juga boleh Nah ini kan bisa samain penyebut Atau kali 2 Y Kali 2 Y jadi apa Kali 2 Y Kali 2 Y jadi X Y dong Tambah 4 8 Y Nah ini mendingan X nya deh Gitu kan Nah dapet Nanti dapet Y nya berapa Y nya berapa Kan bersamaan kuat Y nya ada 2 Nanti X sama Y nya juga ada 2 Ya Nomor 14 Oke tantangan Yang 1 13 Yang 1 nya lagi 39 Suara kakak tadi jelas gak yang awal-awal ya Mari kita lihat deh Soalnya kakak udah ngomong earphone nya belum kepake Jadi mic nya masih jauh Tapi insya Allah kedengeran ya Ini baru pake mic nya baru dikancingin Tadi kakak ngomong gak pake mic Tapi kabel mic nya kecolok ke laptop Sedangkan mic nya kegantung di meja Ke tutupan Tapi kayaknya kedengeran deh ya Kalau enggak nanti video ini kakak ulang Bersadarnya pas nomor 14 Ya oke Ini M dan N adalah bilangan bulat yang menunggu persamaan ya Dia harus bulat Silahkan mainkan sendiri Bisa Itu angka 13 sama 39 nya bukan kebetulan ya Tentu ini substitusi ya bukan eliminasi Oke Nomor 15 Kak gak ngasih clue Ya tadi cluenya lisan aja Kali berapa ini Kalau ini dikali 3 Ini jadi 6 Ini 9 Ini bisa disama denganin Kalau disama denganin Kalau bisa disama denganin berarti Ini 6 Ini 9 Ini 12 Ini 3 Ini 10 Ini 34 Nanti Sama-sama Oh bisa dalam bentuk persamaan M kawadratnya juga heal Oh enggak Oh enggak Terusin aja deh Ini kan kali 3 Jadi 39 Ini 3 M kawadrat Min 10 M Plus 10 M Plus 34 3 M kawadratnya pindah kesana Jadi 3 M kawadrat ditambah sekian M Gitu gitu Nanti dapat Yang jelas Kemungkinannya lebih dari 1 ya Karena bentuk E kawadrat Sudah 14 Nanti kita lihat kunci jawabannya Seingat kakak ini waktu zoom agak panjang Tapi kita coba nanti ya Kakak juga Lupa Nomor 15 Dua buah persamaan Yang tidak linear Disuruh nyari nilai minimum dari X tambah 4Y Huruf A dan huruf B itu kan Mewakili Aksis dan ordinat Dari Solusinya Berarti ini minimum diantara 2 kemungkinan ya Nanti Misalnya dapat A koma B nya Sekian koma sekian Atau sekian koma sekian Nah masukin A tambah 4B ke 2 kemungkinan ini Mana yang terkecil gitu ya Tetap aja cari A sama B nya masing-masing dulu Dengan substitusi Ini enak sih Kalau menurut kakak Y kawadrat diubah jadi 1 kurang X 1 kurang X masuk ke sini Jadi persamaannya hanya dalam X Nanti dapat 2 kemungkinan X Kemudian convert juga Y nya Cari Gitu ya 16 Nomor akhirnya ya 16 nomor aja Ini juga disubstitusi saja Cari ide Yang agak keselnya disini Gak ada angka 2 ya Coba kalau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY Sama dengan 13 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY Itu kan bisa ubah menjadi X tambah Y kuadrat ya Tapi sayangnya ini gak ada angka 2 Kalau gitu kalau dikurang XY Sama kan Kalau gitu XY ini Kita misalin Wah ini sih udah dulu ya Cari PQ nya Gitu ya Oke Oke Udah siap Jawabannya kita cari Kita buka Ini bab yang secara konsep gak susah Jadi jangan lama-lama Masih banyak bab lain yang mengantri Untuk divideokan Siap Udah rapi Siap ya Kalau bisa bener semua 16 nomor Nomor 1 Is matrix Wah Jadi ketahuan di jawaban matrix Nah ini ya Nomor 1 Jawabannya di Bener semua kan Nomor 2 yang C Nomor 3 yang E Nomor 4 yang E Jadi nomor 4 itu nanyanya Y tambah 2 Z Karena dia ingin menambah 1 kilo mangga 2 kilo jeruk Nambahnya berapa rupiah Ya berarti pertanyaannya Y tambah 2 Z Ingin nambah segitu Nambahnya berapa rupiah Kita sama-sama nambah Nomor 5 D Nomor 6 Yang D Nomor 7 Faktor bersama dari 2 1 dan 2 8 Itu 7 Sama 1 7 sama 1 M tambah 4 Berarti bisa 1 Bisa 7 Berarti M nya Bisa min 3 Bisa 3 Jadi M nya itu bisa min 3 Bisa 3 loh ya Ada ada mungkin M pangkat 3 aja bisa 27 Bisa Min 27 Yang ada di PG nya 27 Nomor 8 tinggal eliminasi Jawabannya D Nomor 9 Jawabannya C Nomor 10 Ini yang kakak gambar Cepat jelasan ya Kalau A per P sama B per Q nya beda Maka titik potongnya di 0,0 saja Tapi kalau A per B sama P per Q nya sama Selain di 0,0 juga banyak di titik lain Berarti dia harus berimpit Berarti ya seperti ini Nomor 11 Masalah diskriminan Nomor 12 Dimisalin P key Setelah dapat P dan key nya Baru convert balik ke XE Nomor 13 Coret-coret yang dikit 14 ini yang lumayan ya Ini dikit karena coret-coretan yang gak perlunya udah kakak hapus-hapusin Aslinya waktu bahas saya agak banyak Maksudnya Nyari-nyari dulu ya Ini udah versi rapi D jawabannya ya 15 Ini Y kuadrat 1 kurang X 1 kurang X nya masukin ke Y kuadrat Dapat persamaan kuadrat Tapi kalau X nya 6 Kalau X nya 6 Y nya gak sanggup Gue nyerah deh gitu Gue gak ada Jadi Y gak mau kalau X nya 6 Disini nih Jadi gak ada Y yang bisa meladeni Berarti Y nya X nya hanya bisa min 3 X nya hanya bisa min 3 Kalau X nya min 3 Y nya bisa 2 Bisa min 2 Berarti A, B nya itu Min 3, 2 Sama min 3, min 2 Dua kemungkinan Tapi dua-duanya dari faktor yang X tambah 3 Bukan dari yang X Kurang 6 Oke Nomor 16 Tadi ya Udah dikit lagi itu nomor 16 Tadi clue nya udah Ini jadi P Jadi X tambah Y jadi P X kali Y jadi Ki Gitu ya Pertanyaannya X kurang Y lagi Berarti nanyanya P Nah disini pake P ya X tambah Y Mi kakak gak pake Ki ya Langsung P doang X kurang Y nya P Oke Oke bener semua Bener ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Suara Dari yang pertama Jelas ya Karena mic nya tadi Lupa dipasang Dikancing Ketutupan buku Tapi kalaupun gak jelas Yang suara yang pertama juga Toh ini cuman mau menampilkan Kunci jawaban ya Gak apa-apa kali ya Mendingan Gak usah diulang Fokus ke bab berikutnya aja Gitu ya Terima kasih Semoga sukses Sarih adik sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarih adik sekalian